Hai semua tahun, siapa nih yang udah gak sabar untuk nonton pertandingan Bali United berlagak di babak ke-8 besar? Tapi sebelumnya tahan dulu, kita akan flashback kegiatan Bali United di seminggu kebelakang cuma di Kickoff News bareng Maria Hills. Ini alasan Coach Teko mensyukuri hasil imbang hadapi Persita Tangerang. Harapan Spaso di babak 8 besar Piala Menpora 2021. Tertinggal 3 kuartal awal, Bali United Basketball sukses balikan keadaan atas Lofredewa United Surabaya. Berita pertama mengenai laga Bali United yang menghadapi Persita Tangerang yang digelar pada Jumat 2 April 2021. Dalam pertandingan yang berakhir dengan skor imbang ini, Bali United menerima banyak kritikan dari Smeton. Apakah Smeton salah satunya? Berikut liputannya. Laga Bali United menghadapi Persita Tangerang pada Jumat 2 April 2021, berakhir imbang dengan skor satu sama untuk kedua tim. Permainan skuad Serdadu Terdatu ini pun menuai kritik dari supporter dan juga penonton di rumah karena gagal memberikan permainan menyerang dan juga memenangkan laga. Ternyata pelatih kepala Bali United Stefano Kugura ini memiliki alasan yang kuat dari pola permainan skuad Asuhandia tersebut. Pelatih asal Brazil ini menyebutkan bila pengalaman 2 tahun lalu pada kompetisi pramusim di situasi yang sama menjadikannya sebuah pelajaran berharga untuk tidak mengulang kegagalannya kembali. Lebih detailnya berikut komentarnya. Kompetisi pertama saya datang di Bali, Bali United tahun 2019 pada keropennya. Waktu itu kita sudah menemukan 2 kelima di Fahdi Group. Waktu itu kita butuh cuma 1 poin buat lolos. Waktu kita main mineral, kita kalah. Waktu kita kalah, kita keluar dari grup, kita juga lolos. Yang dipelajar tadi, yang dipelajar kemarin. Kita mau menyerangkan ini, kita sudah cukup dapatnya 1 poin buat kita bisa lolos. Pada kompetisi Piala Presiden 2019, format pembagian grup dibagi menjadi 5 grup dengan masing-masing juara grup, ditambah 3 runner-up terbaik lanjut ke babak 8 besar. Pada waktu itu, Bali United berada di grup B dengan perolehan 6 poin atas 2 kali kemenangan dan juga 1 kekalahan besar dari Bayangkara FC. Hal ini menyebabkan Serdadu Tridatu gagal melaju ke babak 8 besar karena posisi runner-up terbaik gagal diperoleh. Kala itu, juara grup diantaranya adalah Persebaya Surabaya, Bayangkara FC, Kalteng Putra, Persija Jakarta, dan juga Persela Lamongan. Sementara itu, 3 tim sebagai runner-up terbaik adalah Madura United, Tira Persikabo, dan juga Arema FC. Arema FC pun keluar sebagai juara pada kompetisi pramusim tahun 2019 lalu. Hal lain mungkin yang menjadi alasan pelatih terbaik 2 periode ini adalah menghindari skuad asuhannya cedera dan juga padatnya kompetisi yang akan dihadapi. Mari, tetap dukung dan kawal Bali United menuju juara di tahun ini. Masih mengenai tim Bali United yang berhasil mengamankan 1 tiket menuju babak ke-8 besar Piala Menpora 2021. Serdadu Tridatu berhasil mengamankan 5 poin berkat dari 2 kali imbang dan juga 1 kemenangan. Tim Bali United telah mengamankan 1 tiket menuju babak ke-8 besar Piala Menpora 2021. Skuad Bali United berhasil mengumpulkan 5 poin dari 2 kali imbang dan 1 kemenangan di bawah juara grup D Persi Bandung. Penyerang Bali United Ilyas Pasojevic pun optimis. Timnya bisa menunjukkan permainan terbaik di babak berikutnya usaha laga terakhir bermain imbang dengan tim Persi Tatangrang. Sebagai pemain yang lama bermain di Indonesia, pemilik nomor punggung 9 ini tahu keresahan yang terjadi di supporter dan juga penonton layar kaca. Spaso pun menanggapinya dengan bijaksana. Tanggapan dengan penuh optimis ini disampaikan Spaso sebagai bentuk respect terhadap supporter yang telah mendukung dan juga menilai tim yang dibelanya. Pemain yang telah mengantongi 7 gelar juara selama karirnya ini pun akan berjuang memaksimalkan untuk kembali mempersembahkan trofi juara untuk pendukung setia Bali United. Spaso pun telah mengoleksi 2 gol dan akan berpeluang menambah pundi golnya di babak berikutnya. Semangat Spaso Gol untuk berikan yang terbaik bagi Bali United. Semuatan pasti masih ingat bagaimana seorang Spaso Yevig berhasil mencetak gol pada pertandingan ketiga Grup D Piala Menpora 2021 pada menit ke-15 berkat umpan cantik dari Kadek Agung. Melalui gol inilah, Bali United berhasil mengamankan satu tiket menuju babak ke-8 besar Piala Menpora 2021. Gol yang tercipta dari Ilyas Spaso Yevig pada menit 15 pertandingan ketiga Grup D Piala Menpora 2021 berkat umpan cantik dari seorang Kadek Agung. Pemain muda asal Desa Lewu Stabanan ini bersyukur timnya mampu mengemas satu poin untuk mengambil satu tiket menuju babak ke-8 besar. Bagi Kadek Agung, kemenangan tim ingin dicapai atas pangeran Cisadani di laga tersebut. Namun, arahan dan demi kebaikan bersama tim menjadi tolak ukur yang patut ditaati dengan bijaksana oleh penggawa yang juga menjadi langganan tim Nas Indonesia ini. Kadek Agung mewakili tim Bali United yang bersyukur karena timnya bisa lolos dari babak penyisian grup, namun secara pribadi masih disayangkan karena belum mampu memenangkan pertandingan malam itu. Memang, di awal Bali United berhasil lebih dulu unggul, tapi di babak ke-2 skor disamakan sehingga tim bermain dengan imbang. Tetapi, Kadek Agung dan juga Serdadu Tridato setidaknya harus bersyukur karena tetap bisa lolos ke babak ke-8 besar Piala Menpora 2021. Berita selanjutnya mengenai pelatih fisik Bali United Yogi Nugraha yang mengungkapkan kondisi Serdadu Tridato pasca tidak adanya kompetisi selama satu tahun. Ia mengungkapkan bila kondisi Serdadu Tridato saat ini belum berada di performa yang terbaik. Namun, untuk Piala Menpora 2021, mereka sudah berada pada batas yang sesuai. Skuad Bali United telah kembali berada di Bali setelah menjalani babak penyisian grup D Piala Menpora 2021. Pasukan Serdadu Tridato melaju ke babak ke-8 besar bersama Persi Bandung dari grup D usai menyingkirkan Persi Tatangrang dan juga Persi Raja Panda Aceh. Pelatih fisik Bali United Yogi Nugraha menuturkan perihal kondisi fisik para pemainnya usai kompetisi sepak bola tidak berjalan selama satu tahun. Ia mengungkapkan, bila skuad Serdadu Tridato belum sepenuhnya berada pada performa terbaik, namun baginya, untuk kompetisi Piala Menpora sudah berada pada batas yang sesuai. Menurutnya, tolak ukur untuk perang musim, para pemain sudah sesuai. Tapi yang pasti, semua pemain belum sampai top performance atau 100%. Permasalahan kondisi fisik memang menjadi sorotan utama sebuah tim untuk memperoleh permainan maksimal. Mampu berada pada kondisi permainan penuh adalah alasan utama untuk menjadikan kondisi fisik pada situasi yang terbaik. Selain itu, menurut Coach Yogi, sepak bola bukan hanya sekedar faktor fisik saja. Ada elemen-elemen lain di luar fisik dan tentu, Bali United akan siap untuk babak perempat final nanti. Semangat Serdadu Tridato di Jegenbani Berali ke pertandingan Bali United Basketball Club yang menghadapi Lofredewa United Surabaya yang digelar pada 5 April 2021. Dalam pertandingan ini, Tridato Warrior sempat tertinggal poin atas Lofredewa United Surabaya. Namun, di akhir pertandingan terjadi epic comeback dan skor berubah menjadi 6-5, 7-7 kemenangan untuk Bali United Basketball Club. Laga Bali United Basketball Club dengan Lofredewa United Surabaya pada Senin 5 April 2021 berlangsung menarik. Tiga kuarter awal pasukan Tridato Warriors tertinggal poin atas Lofredewa United yang akhirnya ditutup dengan membalikan keadaan. Skor berakhir dengan 65-77 dengan kemenangan untuk Bali United Basketball Club. Kuarter pertama diakhiri dengan skor 2-3-14 dan kuarter kedua diakhiri dengan skor 4-7-31. Sementara itu, kuarter ketiga berujung pada skor 56-50 poin, di mana ketiga kuarter ini dikuasai oleh Lofredewa United. Alhasil, semangat juang dan juga kerja keras para penggawat Tridato Warriors membuat kuarter keempat mampu merubah kondisi dan juga memenangkan laga. Pelatih kepala Alexander Stefanoski menuturkan, bila fokus dan juga juang semangat skuad asuhannya yang membuat kemenangan tim berhasil. Diakui pelatih asal Makedonia Utara ini, bila di kuarter awal memang permainan tidak sesuai dengan arahan. Namun, pada akhirnya tim mampu mengubah keadaan. Sementara itu, Yeriko Tuasela mengakui bila tim hanya berfokus pada satu kata semangat dalam laga ini. Hal tersebutlah yang menjadikan tim ini bisa berjuang meraih kemenangan di penghujung laga. Berikut komentarnya. Melalui kemenangan ini, Bali United Basketball Club berhasil menduduki peringkat kedua klasmen sementara Divisi Merah dengan 8 kemenangan dan 5 kekalahan, serta mengemas 21 poin. Hasil ini pun membuat posisi Tridatu Warriors berada di bawah penguasa Divisi Merah sementara, yaitu Belita Jaya, Jakarta. Tak terasa waktunya Maria harus pamit. Terima kasih untuk semeton yang selalu nonton Kick Off News. Dan jangan lupa untuk terus dukung Seri Tadu Tridatu di Piala Menpora 2021 dan juga Tridatu Warriors di IBL 2021. Tetap dukung mereka dari rumah aja. Malam-malam ketemu maling. Semoga cinta semeton ke Bali United tidak akan berpaling. Maria Sening Of, Salam Bali United, Jaya! Terima kasih telah menonton!